Tahun 1922, Hollywood sedang di puncak kejayaannya. Bintang-bintang film bersinar terang, studio-studio film berlomba-lomba menghasilkan film-film spektakuler, dan kehidupan glamor menjadi idola bagi jutaan orang. Di tengah itu, sebuah misteri mengerikan mengguncang dunia perfilman. William Desmond Taylor, sutradara ternama yang namanya menghiasi layar lebar, ditemukan tewas di rumahnya. Kematiannya yang tragis, penuh teka-teki, dan tak terpecahkan hingga kini, menjadi salah satu kasus paling misterius dalam sejarah Hollywood. Kasus ini tidak hanya mengguncang negara, tetapi juga menghancurkan reputasi beberapa bintang Hollywood papan atas. William Desmond Taylor lahir dengan nama William Cunningham Dean Tanner dari keluarga bangsawan Anglo-Irlandia pada tanggal 26 April tahun 1872 di Evington House, Irlandia. Dia adalah salah satu dari lima anak yang lahir dari pasahan Mayor Thomas Kernstein Tanner, seorang perwira Angkatan Darat Inggris yang sudah pensiun dari Carlo Rivals, Batalion ke-8, King's Royal Rival Corps, dan istrinya, Jane O'Brien, seorang pewaris kaya yang memiliki hubungan dengan Cotip Rery. Salah satu paman William adalah Charles Kernstein Tanner, seorang anggota Parlemen Partai Parlementer Irlandia untuk MidCorp. Sebagai anak dari orang tua yang terdidik, William mendapat pendidikan yang sangat baik. Dia mengikuti les privat bahasa Perancis, Jerman, dan sejarah. Namun sejak tahun 1880-an, kekayaan keluarganya mengalami penurunan sehingga gaya hidup mewah yang dijalani orang tuanya harus dibatasi. Ironisnya, justru pelajaran berkuda bersama dengan sikap atletisnya yang akan membantunya mencapai kesuksesan besar dalam industri film Amerika yang sedang berkembang, bukannya studi akademis yang dia dapatkan sejak kecil. Dari tahun 1885 hingga 1887, William menempuh pendidikan di Marlborough College di Inggris. Ayahnya sangat berharap putranya dapat mengikuti jejaknya di dunia militer, namun William memiliki ambisi lain. Mengetahui jika William tidak berminat dalam dunia militer, ayahnya sangat marah dan mengirim William ke Harper, Kansas pada tahun 1889 untuk bekerja di sebuah peternakan yang dikelola oleh Francis Turnley. Pada tahun 1892, Francis Turnley meninggal dunia dan peternakan yang dimilikinya terpaksa tutup. Alih-alih kembali ke Irlandia, William justru meninggalkan Kansas menuju Missouri, kemudian pergi ke Illinois. Dia mengerjakan serangkaian pekerjaan sambilan untuk menghidupi dirinya sendiri. Pada tahun 1895, William pertama kali menjadi pusat perhatian ketika dia bergabung dengan perusahaan teater keliling Fanny Davenport. William bergabung selama tiga tahun dan tampil di seluruh negeri. Sayangnya, pada bulan September tahun 1898, Fanny Davenport meninggal secara tiba-tiba. William kemudian menghabiskan tahun berikutnya untuk melakukan tour dengan perusahaan teater saingan. Beruntungnya, William segera mendapat warisan kecil yang diwariskan kepadanya setelah kematian mendadak saudara perempuannya, Elizabeth. Warisan ini dia gunakan untuk memperbaiki kehidupannya di New York dan membuka bisnisnya sendiri. William bermitra dengan Arthur J. Tyler untuk mendirikan bisnis furnitur dan dekorasi interior dengan memanfaatkan pengetahuan yang diperolehnya saat bekerja di industri teater. Saat berada di New York, William menonton musikal Broadway Florodora yang berasal dari London, Inggris. Salah satu pemerannya adalah Ethel May Hamilton yang menggunakan nama panggung Ethel May Harrison. Ethel adalah putri dari seorang pedagang barang antik Inggris di Fifth Avenue, Antik Shop, dan seorang bialang saham Wall Street. William segera menemui Ethel dan mulai mendekati aktris muda tersebut. Keduanya menikah pada tanggal 7 Desember tahun 1901 di gereja kecil yang terletak di One East 29th Street. Pasangan ini memiliki seorang putri bernama Ethel Daishi yang lahir pada tahun 1902 atau 1903. William dan keluarga kecilnya ini terkenal di masyarakat New York dan bergabung menjadi anggota beberapa klub. Namun, William memiliki kebiasaan buruk yang akan mengajurkan rumah tangganya. William adalah seorang peminum berat dan dikenal sering berselingkuh dengan wanita lain. Menurut istrinya, Ethel, William menderita depresi dan amnesia karena bisnisnya gagal dan hutangnya semakin bertambah. Pada tanggal 23 Oktober tahun 1908, William mengambil makan siangnya seperti biasa, meminta seorang pelayan membawakan uang sebesar 600 dolar untuknya, kemudian dia menghilang begitu saja tanpa memberitahu siapapun, meninggalkan istrinya dan putrinya selama 4 tahun. Sedikit yang diketahui mengenai apa yang dilakukan William selama menghilang, namun beberapa bukti menunjukkan bahwa William berada di Kanada, Alaska. Dia sedang menambang emas di Klondike, di wilayah Yukon, Kanada, yang terletak di sebelah timur Alaska. Untuk menambah penghasilannya, William tampil di panggung resmi di berbagai kota di seluruh Kanada dan Alaska. Diduga, karena depresi dan amnesia yang dideritanya, William lupa dengan Ethel dan putrinya. Karena tidak dapat menemukan suaminya, Ethel mengajukan kegiatan cerai pada tahun 1912. Di tahun yang sama, William muncul di San Francisco, California sebagai produser drama panggung. Di sana, dia bertemu dengan beberapa teman lama saat William berada di New York. Teman-teman William ini memberi William bantuan keuangan untuk pindah ke Los Angeles dan bergabung dengan industri film Hollywood. William pertama kali berakting dalam film pada tahun 1913, untuk New York Motion Picture Company yang dirilis dengan merek Bronco dan Kyby. Dia kemudian tampil di layar kaca untuk pertama kalinya pada tanggal 14 Maret tahun 1913 dalam biograf studios The Sins of the Father. Dua lawan mainnya adalah Francis Ford, kakak dari calon sutradara John Ford, dan Hazel Buckham. Bakatnya dalam menunggang kuda dan wajahnya yang tampan membuat William mendapatkan sejumlah peran sebagai figuran dalam banyak film koboi yang diproduksi dan disutradarai oleh Thomas Harper Inch. Kemampuan William diakui sangat baik, dan dia diberi peran yang lebih menonjol sebelum menandatangani kontrak dengan Vitegraf Film Company pada tahun 1914. Dia berhasil tampil sebanyak empat kali bersama Margaret Gibby Gibson dan perusahaan produksi hiburan Balboa. Di Balboa, William bertemu dengan aktris Niva Gerber. Menurut Niva Gerber, William adalah jiwa kehormatan, seorang pria dengan budaya pribadi, pendidikan, dan kehalusan. Dia mengaku tidak pernah mengenal pria yang lebih baik dari William. Dua peran akting lagi menyusul, termasuk film utama Captain Elfres, yang dirilis pada tanggal 18 Mei tahun 1914. Ketika film ini tayang, mantan istrinya, Ethel, dan putrinya, Daisy, menontonnya di televisi. Ethel kemudian menunjukkan kepada Daisy jika ayahnya tampil di televisi. Meskipun William dan Ethel telah berpisah, namun mereka tetap berhubungan baik. William mulai menyutradarai film pada tahun 1914. Setelah meninggalkan Balboa, dia menyutradarai dua film di Favorite Players Film Co. dan American Film Manufacturing Company, di mana William menyutradarai sebagian besar dari serial The Diamond from the Sky. Pada bulan Oktober tahun 1915, William bergabung dengan Palace Pictures. Sekitar tahun 1915, William menghubungi seorang saudara ipar perempuannya, Ada Brennan Dean Tanner, istri dari adik laki-laki William yang bernama Dennis. Dennis adalah seorang mantan letnan Angkatan Darat Inggris dan manajer bisnis bareng Antik New York. Menariknya, pada tahun 1912, tahun yang sama ketika istri William, Ethel, menceraikan William, Dennis, juga telah meninggalkan istri dan dua anaknya. Ada kemudian membawa putri-putrinya pindah ke Manrovia, California. Di sana, Ada menderita tuberkulosis dan dirawat di sanitarium Pottinger. Kebetulan, saudara Ada, yang bernama Lillian Pomeroy, menikah dengan Dr. John L. Pomeroy yang bertanggung jawab di sanatorium tersebut. Menjelang akhir Perang Dunia Pertama, pada bulan Juli tahun 1918, William mendaftar sebagai prajuri di Pasukan Ekspedisi Kanada untuk memenuhi tugas wajib militernya. Setelah berlatih selama 4,5 bulan di Fort Edwards, Nova Scotia, William berlayar dari Halifax dengan kapal pengangkut pasukan yang membawa 500 tentara Kanada. Mereka tiba di Hanslow Barracks, London, pada tanggal 2 Desember tahun 1918. Pada akhir April tahun 1919, William mencapai Berks, Perancis. William kemudian kembali ke Los Angeles pada tanggal 19 Mei tahun 1919 dengan pangkat mayor, suatu prestasi yang pasti akan menyenangkan ayahnya setelah lama berpisah. Setelah kembali, William melanjutkan pekerjaannya untuk mengarahkan beberapa bintang paling populer pada masa itu. Pada saat ini, putri William, Daishi, menulis surat kepada William melalui studio. Surat ini diterima oleh William dan pada tahun 1921, William mengunjungi mantan istrinya, Ethel, dan putrinya di New York. Dia kemudian menjadikan Daishi sebagai ahli warisnya yang sah. William tinggal di sebuah bungalow di Alvarado Court Apartments, 44B Alvarado Street, Los Angeles, sebuah kawasan yang indah dan makmur. Pada tanggal 2 Februari tahun 1922, pelayan William, Henry Bivy, tiba di kediaman William sekitar pukul 7 pagi. Henry berhenti sebentar untuk mengambil sepotol susu yang tertinggal di tangga depan, kemudian membuka pintu dan mencerit, membangunkan seluruh tetangga yang tinggal di sekeliling kediaman William. Henry menemukan William telah tergeletak telentang dalam kondisi tidak bernyawa. Seorang eksekutif dari studio William, seorang juru kamera dan teman sekaligus kolega William yang bernama Julia Crawford Ivers juga datang untuk memeriksa kediaman William. Ketika seseorang berniat memanggil polisi, teman-teman William telah memasuki rumah dan mengambil barang-barang yang mereka anggap dapat mencoreng reputasi William, termasuk surah-surah dari beberapa wanita dan das termerah muda yang tergantung rapi di lemari. Seseorang yang memperkenalkan dirinya sebagai dokter melangkah maju, melakukan pemeriksaan sepintas terhadap jasad William dan menyatakan jika William telah meninggal karena pendarahan lampu. Anehnya, dokter tersebut tidak pernah terlihat lagi. Ketika polisi akhirnya tiba, tempat kejadian perkara telah terkontaminasi oleh banyak orang. Penyelidik forensik membalik jasad William dan mengungkapkan bahwa penyebab kematian William bukanlah pendarahan lampu, tetapi karena ditembak di bagian belakang dengan pistol kaliber kecil. Pistol tersebut tidak ditemukan di tempat kejadian. Di saku William, penyidik menemukan dompet berisi uang tunai sebesar 78 dolar, kotak rokok perak, jem saku aldam, pisau lipat, dan Leontine bergambar aktris Mabel Norman. Sebuah cincin berlian dua karat juga masih terpasang di carinya. Dengan bukti uang dan barang berharga yang masih ada di tubuh William, perampokan tampaknya bukan motif pelaku menghabisi William. Akuntan William mengklaim bahwa William telah menunjukkan kepadanya sekuluh uang tunai besar sehari sebelumnya. Uang tunai ini tidak pernah ditemukan dan klaim angkutan itu tidak pernah terbukti. Setelah beberapa penyelidikan, William diduga tewas pada pukul 7 lewat 50 malam tanggal 1 Februari tahun 1922. Hal pertama yang dilakukan polisi adalah merekonstruksi gerakan William pada malam sebelumnya. Menurut Henry, William makan malam sekitar pukul 6 lewat 30 malam, lalu menelpon temannya, seorang aktor bernama Antonio Moreno. Ketika William sedang menelpon, Mabel Norman tiba-tiba datang ke kediaman William. Mabel Norman dan William adalah sahabat karib. Keduanya memiliki hobi yang sama yaitu membaca dan keduanya sering berbagi buku. William juga berusaha membantu Norman menghentikan kecanduan heroini yang parah. William juga telah bertemu dengan jaksa federal sesaat sebelum kematiannya dan menawarkan diri untuk bersaksi melawan pemasok obat-obatan terlarang kepada Norman. Menurut orang-orang yang mengenal mereka berdua, William dan Norman sama sekali tidak terlibat asmara. Setelah selesai menelpon, William memberi Norman buku filsafat Jerman miliknya. Sebelumnya, Norman telah menelpon William berulang kali hari itu untuk menanyakan kapan dia dapat datang untuk mengambil buku tersebut. Pada saat pertemuan William dan Norman ini, bertepatan dengan jadwal pulang Henry sehingga Henry meninggalkan kediaman William dan tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya. William dan Norman terus berbincang selama beberapa menit, kemudian William mengantar Norman ke mobilnya. William menggoda Norman ketika dia melihat salinan surat kabar di kursi belakang dan kulit kacang berserakan di lantai mobil. Meskipun Norman tertarik pada literatur serius, dia juga membaca lembaran skandal sembari memakan kacang. Mereka mengucapkan selamat tinggal sebelum sopir pribadi Norman membawa mobil tersebut meninggalkan kediaman William pada pukul 7 lewat 45 malam. Norman dapat memperhatikan William kembali ke dalam rumahnya. Beberapa menit kemudian, pada pukul 8 malam, tetangga William yang bernama Faith McLean, istri dari seorang aktor layar lebar bernama Douglas McLean, mendengar suara seperti tembakan. Faith pergi ke pintu depan rumahnya untuk memeriksa di sekelilingnya. Dia melihat seseorang mengenakan mantel, topi, dan shawl keluar dari pintu rumah William. Orang itu tidak terlihat tergesa-gesa sehingga Faith mengira orang itu pasti sedang berbicara dengan William yang masih di dalam rumahnya. Orang itu kemudian berbalik, menatap Faith, dan berjalan pergi. Merasa tidak terjadi apapun, Faith berasumsi bahwa yang didengarnya adalah suara mobil yang meledak. Ketika diwawancarai oleh petugas, Faith mengatakan jika orang itu terlihat seperti seorang wanita yang berpakaian menyerupai seorang pria. Hal ini sesuai dengan pernyataan pemeriksa jasad William yang melaporkan bahwa William telah ditembak di sisi kanan bawah dadanya ke arah punggungnya. Seolah-olah William sedang mengangkat tangannya atau melingkarkan lenganya kepada seseorang yang kemudian menggunakan kesempatan itu untuk menembak William dengan senjata tersembunyi. Namun, penyelidikan lebih lanjut justru mengungkap banyak orang sebagai kemungkinan tersangka. Ketika polisi menunjukkan beberapa surat di kediaman William, mereka menemukan beberapa surat berkode yang ditanda tangani Mary. Didugel surat itu berasal dari Mary Miles Minter, seorang aktris cantik berusia 19 tahun yang karirnya didorong oleh William. Diam-diam, ternyata Mary sangat mencintai William. Mary yang tumbuh tanpa ayah hanya berusia 3 tahun lebih tua dari putri William, Daisy. Berdasarkan surat-surat yang ditemukan, diduga hubungan antara William yang berusia 49 tahun dan Mary yang berusia 19 tahun telah dimulai saat dia berusia 17 tahun. Kaun tidur merah muda yang ditemukan di rumah William diduga milik Mary. Menurut beberapa sumber, termasuk Mary sendiri, William telah mencoba untuk mengakhiri hubungan asmara mereka dengan alasan perbedaan usia mereka yang terpaut sangat jauh yaitu 30 tahun. Ketika diwawancarai oleh polisi 5 hari setelah jasad William ditemukan, Mary mengatakan bahwa setelah insiden tersebut, temannya yang seorang sutradara dan aktor bernama Marshall Nealon mengatakan kepada Mary bahwa William telah membuat beberapa pernyataan yang sangat delusional tentang beberapa kenalan sosialnya saat minggu-minggu sebelum kematiannya. Mary juga mengatakan bahwa Marshall mengira William menjadi tidak waras. Sementara itu, beberapa orang lain menduga ibu Mary, Charlotte Shelby yang memiliki sifat sombong dan sangat ambisius mungkin menjadi alasan kenapa William ingin mengakhiri hubungannya dengan Mary. Mary merasa sedih atas keputusan William tersebut. Baik Mary maupun Charlotte memiliki alibi masing-masing pada hari kejadian. Namun, Mary terus mengubah ceritanya yang cukup menimbulkan kecurigaan. Selain patah hati karena putus cinta, Mary juga dikenal agak tidak stabil dan mudah histeris. Sedangkan Charlotte dikenal sebagai wanita yang buas dan mengerikan. dia dikenal suka membuat masalah besar di lokasi syuting dengan bos studio setiap kali dia merasa putrinya diremehkan atau tidak diterlakukan dengan baik. Charlotte dan putrinya yang lain juga dibiayai oleh Mary sehingga Charlotte berganteng pada penghasilan Mary untuk mempertahankan gaya hidup yang biasa dijalankannya. Hubungan Mary dengan pria yang lebih tua tentu tidak akan membuat karir seorang aktris yang dikenal dan dicintai itu menjadi lebih baik. Apalagi Charlotte memiliki pistol kaliber 38 jenis yang sama yang digunakan pelaku untuk menghabisi William. Setelah informasi itu menjadi publik Charlotte dilaporkan melemparkan pistol itu ke rawa Louisiana. Namun jaksa wilayah Thomas L. Wolfein merasa Mary dan Charlotte perlu dilindungi. Thomas menolak untuk menuntut atau bahkan menyelidiki lebih lanjut. Thomas juga berhasil menghilangkan bukti penting termasuk surat cinta dan daster merah muda yang mungkin milik Mary. Diketahui Charlotte telah mengenal jaksa wilayah Los Angeles secara sosial dan menghabiskan waktu bertahun-tahun di luar Amerika Serikat untuk menghindari penyelidikan resmi yang dilakukan oleh pengganti jaksa Thomas dan menghindar dari liputan pers terkait insiden tersebut. Pada tahun 1938 putri Charlotte yang lain yang bernama Margaret Shelby secara terbuka menuduh ibunya sebagai pelaku dibalik penembakan William. Margaret saat itu menderita depresi klinis dan alkoholisme. Dua jaksa wilayah lainnya juga menolak untuk menuntut atau bahkan melanjutkan penyelidikan. Sejak saat itu masyarakat menganggap bahwa jaksa wilayah tunduk pada tekanan dari bos studio yang memegang kekuasaan politik sangat besar pada tahun 1920-an dan bertekad untuk menghindari skandal lain. Pada saat studio kehilangan pengaruh politik mereka hampir semua bukti dari kasus tersebut telah hilang atau hancur. kemungkinan tersangka berikutnya adalah Henry Peavy pelayan William sendiri. Surat gabar mencatat bahwa Henry mengenakan kostum golf yang mencolok tetapi tidak memiliki tongkat golf. Tiga hari sebelum tragedi yang menimpa William, Henry telah dijadwalkan untuk diadili atas tuduhan perilaku cabul karena telah merayu anak laki-laki dan William berencana untuk tampil sebagai saksi untuk Henry. Mengingat betapa baiknya William kepada Henry ditambah dengan alibi Henry yang kuat pada malam kejadian membuat petugas yakin jika Henry bukanlah pelaku yang menghabisi William. Namun kisah ini memicu rumor tentang biseksual William. Meskipun tidak pernah terbukti semua rumor ini tentu saja menjadi topik banyak diskusi. Kemungkinan tersangka lain adalah mantan pelayan William Edward Sands yang seorang penggelap uang dan pemalsu. Edward lahir di Ohio dan memiliki banyak nama samaran serta berbicara dengan aksen yang dibuat-buat. Edward telah bekerja sebagai pelayan dan jurul masak William hingga 7 bulan sebelum William ditemukan tewas. Selama bekerja bersama William, Edward pernah membawa kabur beberapa ribu dolar dalam bentuk cek dan barang-barang saat William berada di Eropa pada musim panas tahun 1921. Namun Edward menghilang setelah kasus penembakan William dan tidak pernah terdengar lagi. Mengingat Edward adalah seorang pencuri, tampaknya tidak mungkin Edward akan meninggalkan cincin berlian, uang, dan barang-barang mahal lainnya milik William. Artinya, Edward juga bukan pelakunya. Teori lain yaitu bahwa William dihabisi oleh pengedar obat-obatan terlarang. Semua orang telah mengetahui jika William berusaha keras membantu Norman menghentikan kebiasaannya mengonsumsi obat-obatan terlarang. Mungkin, seorang pengedar marah kemudian menyelinap masuk melalui pintu depan yang terbuka saat William mengucapkan selamat tinggal kepada Norman dan segera menembaknya saat William kembali ke dalam. Pada tahun 1930-an, citra publik Hollywood yang buruk telah kembali membaik meskipun perilaku buruk terus berlanjut secara diam-diam. Banyak orang yang terkait dengan kasus ini mengalami akhir yang menyedihkan. Henry Bivy meninggal pada awal tahun 1930-an karena civilis Mabel Norman meninggal pada tahun 1930 karena tuberkulosis Karir Mary Miles Minter hancur karena surat-suratnya dengan William tersebar di surat kabar Mary dan ibunya Charlotte terasing setelah Mary menggugat ibunya atas uangnya yang telah dicuri ibunya Charlotte meninggal pada tahun 1957 dalam kondisi kesehatan yang buruk sedangkan Mary meninggalkan bisnis film dan hidup bahagia dengan suaminya di California setelah berinvestasi dengan baik di bidang real estate Mary meninggal pada tahun 1984 karena manajemen tempat kejadian berkara yang buruk dan korupsi banyak bukti fisik hilang dan sisanya lenyap selama bertahun-tahun berbagai teori diajukan setelah tragedi tersebut terjadi dan pada tahun-tahun setelahnya banyak buku diterbitkan yang mengklaim telah mengidentifikasi pelaku tetapi tidak ada bukti konklusif yang pernah ditemukan yang menghubungkan kejahatan tersebut dengan individu tertentu pemakaman William dilaksanakan pada tanggal 7 Februari tahun 1922 di katedral St. Paul jasadnya dibaringkan di sebuah mausoleum di pemakaman Hollywood di Santa Monica Boulevard selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati